salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali di channel profesi planter tv channel yang membagi wasam perkebunan dan pertanian ayo sahabatansi planter kali ini kita akan menyebabkan pertanyaan ini ketika kita melakukan pemupukan anorganik tentunya ya contoh seperti TSP ya itu kadangkala sampai dua bulan dia ada sisa nah apa itu apakah dia itu diserap oleh tanaman atau tidak tapi sebelum itu sahabatansi planter jangan lupa eh supaya saling membantu dan supaya perkembangan bisa berkembang dan bisa selalu membagi wasam-wasam perkebunan jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya mengikuti informasi-informasi tentang dunia persawitan perkebunan eh dan lain-lain Oke sahabatansi planter jadi kali ini pembahasan ini sangat penting kita cerah artinya kita mengerti tentunya di dalam hal kita melakukan pemupukan ada dua kategori pemupukan organik dari sistem pembuatannya yaitu pembuatan alami dan buatan setiap contoh sahabatansi planter kita contoh pemupukan unorganik buatan bahannya dari buatan yaitu seperti contoh pupuk orea ya pupuk orea ataupun pupuk ZA ataupun pupuk KCL ataupun mob nah di dalam kita melakukan pemupukan seperti orea kemudian kita lakukan seperti pupuk ZA ya penyerapannya sangat cepat bahkan tidak tersisa kita lakukan pemupukan hari ini besoknya sudah tidak ada di kita nampakan di apa di pokok tersebut karena apa karena sudah terserap oleh tanah tapi belum berarti kita sudah diserap oleh tanaman belum tentu reaksinya belum tentu diserap oleh tanaman dalam waktu singkat tersebut nah bagaimana pertanyaannya contoh kita melakukan pemupukan dengan cara yang pupuk pupuk yang dari bahan alami seperti contoh yang dari bahan alami adalah pupuk seperti halnya pupuk dolomit ya itu diserap terbuat dari bahan alami yang kedua adalah pupuk TSP ya itu terbuat dari bahan alami nah yang sering kita kita lihat di lapangan ketika kita melakukan pupuk TSP itu pasti tertinggal sampai kita tiga bulan ya kan tiga bulan kita melakukan pemupukan ataupun dua bulan kita melakukan pemupukan masih tetap dia berdiri disitu ataupun masih benam masih ada disitu nah apakah penyerapannya penyerapannya itu tadi tidak diserap semuanya jawabannya sabata splenter dari bahan alami tadi sabata splenter yang perlu kita ketahui pemberian yang kita pakai itu adalah dia terbuat dari batu-batuan seperti hanya TSP nah itu tidak mungkin dia habis diserap oleh tanaman sabata splenter itu sisa dan itu unsur haranya sudah tidak ada lagi makanya dia sampai kita semua masih ada di dalam dua bulan tiga bulan masih ada disitu bahkan satu tahun pun masih ada disitu sabata splenter kenapa karena itu tadi itu adalah bahan-bahan pembuatannya daripada pupuk tersebut nah pupuk-pupuk yang terkandung di dalam pupuk tersebut adalah lapisannya kalau sama kita kita buka kita cuci isinya nah itu sebagai istilahnya bahan bakunya bahan mentahnya sebagai selaputnya ya yang diserap oleh tanaman apa yang unsur haranya ada di keluarnya itu bukan berarti seumpama kita seumpama kita memopuk dua bulan tiga bulan kita sudah masih ada disitu belum diserap ya ataupun apa itu tidak masalah kita lakukan pembukaan ulang ya kita bukan ulang jadi kita lakukan pembukaan kembali seperti itu jadi intinya itu tidak kita tidak usah memikirkan seperti itu apakah itu diserap atau enggak itu pastinya sudah diserap itu adalah sisa daripada batu-batuan yang ada di dalam pupuk tersebut oke sabata splenter seperti itu penjabarannya mudah-mudahan konten sikat ini bisa membuat salam splenter Indonesia selamat menikmati